kalau misalnya motor sport, kita mau pakai posisi seperti ini, buraknya ampun-ampun benar nah itu salah, jadi kalau misalnya lihat di garasi MotoGP, coba lihat dia YouTube-nya MotoGP dia posisi mindahin motor nggak seperti ini, baju atau mundurnya saat parkir tapi posisi badan kita ada di depan ini, apa, stand, ada seperti ini oke, kembali lagi nih di BDHC Channel, jadi kali ini kami mau share tutorial lah untuk maju atau mundurin motor sport terutama ya jadi kalau misalnya motor biasa, motor bebek atau yang seperti ini kita biasanya tegang besi yang ada di jok belakang dan posisinya seperti ini nah itu gue banget tuh, gue banget, bener kayak gitu kalau misalnya motor sport, kita mau pakai posisi seperti ini, buraknya ampun-ampun benar nah itu salah, jadi kalau misalnya lihat di garasi MotoGP, coba lihat dia YouTube-nya MotoGP dia posisi mindahin motor nggak seperti ini, baju atau mundurnya saat parkir tapi posisi badan kita ada di depan ini, apa, stand, ada seperti ini agak ke depan ya jadi posisi kita begini, si motor akan terasa ringan, enteng banget kalau ini akan lebih enteng, lebih ringan, gampang juga kena si paha juga ya beda posisi kalau kita begini, dorongnya udah tau kenapa? mungkin karena tungkuan si motor itu terkiri ya, atau ngikutin badan kita, jadi terasa pelat nih jadi kalau yang baru, yang lebih tenang, itu seperti ini ini beban motor itu udah nggak kerasa, itu kalau terasa penting kita coba sama yang 250 cc ya ini juga nih, jadi PR gue sebenarnya nah 250 cc, itu sama kalau kita pindahin begini, itu bulat banget nih, tuh, berasa nih berat berat banget nih iya soalnya, kenapa saya bikin tutorial ini, yang motor yang pakai mini yang punya motor ini, seperti ini iya, bener banget nih jadi tuh, ini berat banget berat banget, kalau kita pindahin di dalam posisi seperti ini tuh, beda banget, centeng centeng beda banget iya iya nah itu caranya, trik kalau untuk markirin atau maju mundur motor sport seperti ini jadi, si tungkuan atau berat si motor nggak di satu titik atau khawatir miring atau gimana dan tangan kita berat nih karena cuma satu untuk ngebelokin kalau posisi seperti ini, terasa penting ringan banget mau di miring-miring ini juga enak penting maju mundur seperti itu ya jadi, kalau misalnya kita mau mindahin motor posisinya jangan di samping seperti motor metik atau motor bebek yang lain jadi, kalau motor sport, posisinya seperti ini oke, sekian semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja follow komen nanti kita langsung respon sekian, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati